Dan pemirsa kita akan membahas lebih jauh sidang Ahok ini bersama dua narasumber kami yang sudah hadir di studio kami ada Pak Nikolai Aprilindo selaku pengawat hukum dan ada pula Bapak Norma dari tim teman Ahok mungkin kita akan mengawali dari Pak Nikolai, Pak Nikolai saya ingin mendapat komentar Anda mengenai sidang yang berlangsung pekan lalu sepertinya ada sudah sidang pertama tapi sudah menunjukkan dari dua kubu dari Jaksa Menuntut Umum maupun dari tim pemenangan Ahok sendiri sudah saling tuding begitu saling menurunkan kredibilitas dari para saksi-saksi yang sudah hadir begitu Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan ya Kalau saya melihat dari persidangan kemarin ya yang terakhir tanggal 3 kalau tidak salah ya kalau dikatakan tadi kedua kubu saling mempertahankan prinsipnya itu sasa saja karena bagaimanapun juga masing-masing kubu kan ingin supaya yang satu sisi pihak penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum ingin membuktikan dakwaannya yang sisi lain baik dari pihak penasihat hukum Ahok maupun para pendukung Ahok juga ingin membuktikan bahwa Ahok tidak bersalah itu sasa saja dalam satu proses hukum tidak ada yang haram dalam hal itu tetapi masalah kredibilitas saksi ini perlu juga kita harus jernih melihatnya kita jangan mengatakan bahwa ini tidak kredibel, ini kredibel dan sebagainya untuk saksi sekarang ini kan kalau hanya mengacu kepada KUHAP itu sudah ada ketentuan dari putusan MK nomor 65 garing PUU Gatar 8 Rom garing 2010 tanggal 25 Agustus 2011 jadi saksi itu tidak dibatasi hanya siapa yang melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri itu tidak dibatasi lagi sudah diperluas oleh Pahkamah Konstitusi ketika mengabulkan gugatan dari Profesor Yusril Isamahendra dari tahun 2010 nah saksi yang dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dalam arti saksi itu tidak harus melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri tapi diperluas saksi yang mengerti dan mengetahui akan kejadian itu itu juga dapat didengar keterangannya sebagai saksi jadi tidak usah kita terjebak dalam satu formalitas perundang-undangan yang sudah seharusnya mengacu kepada perundang-undangan yang terbaru dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final and binding mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan hukum tetap dan mengikat harusnya dipatuhi oleh semua pihak baik, Pak Nikolai tadi menyebutkan bahwa siapapun bisa menjadi saksi ketika tidak melihat langsung pidato ahok begitu bagaimana komentar dari Pak Norma ketika memang saksi-saksi yang hadir bisa semuanya yang melihat dari Youtube pun bisa menjadi saksi pelapor dari sidang ahok ini Pak Norma? iya, Pak Norman Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb kalau bicara saksi ya apa sih syaratnya saksi di pengadilan bisa-bisa lihat di Youtube saya bisa jadi saksi nah ini bingung juga saya kan begitu kan setahu saya saksi itu yang melihat langsung kejadian itu tapi saya melihat saksi-saksi yang dihadirkan itu gak ada satupun yang melihat langsung kondisi bahkan kalau orang Pulau Seribu kok adem ayem aja saya lihat seharusnya dari orang Pulau Seribu itu dia yang protes kok kenapa orang lain yang protes nah ini masalahnya yang kita lihat ini nah akhirnya apa? dipolitisir jadi akhirnya sidang ini kayaknya sidang itu dipaksa harus sidang gitu kita sebagai orang awam penonton ya melihat ini nih ini kayaknya ini gak kayak asap politik ini oke jadi saya lihat saya lihat misalnya saksi yang pertama si Nobel ya kan udah salah-salah dia ngomong tuh ya udah segala macam dimana kamu melihatnya? saya lihat di Youtube Youtubenya dimana melihatnya? kalau gubernur setiap ada kegiatan beliau itu ditampilkan di Youtube baik itu dia ceramah baik itu dia rapat di Pemda itu nah Youtube itu sudah satu minggu lebih tiba-tiba ada pihak tertentu mempelintir nih Youtube nih dari satu jam sampai hanya berapa menit itu katanya disitu oke nah inilah yang diadarkan di pelintir itu yang diadarkan ke masyarakat nah kebetulan lagi momen pilkada oke yang namanya pilkada Ahok dari awalnya teman Ahok itu sendiri itu sudah Ahok itu sudah dihantamin habis-habisan ya nggak kena dari segi hukum ya coba coba kita lihat aja nggak kena dari segi hukum misalnya rumah sakit sumber waras ada lagi reklamasi nggak mempan juga nih baik nah akhirnya apa lawan-lawan yang nyari nih karena ini pilkada ini masalahnya baik Pak Norman namun saksi-saksi yang hadir kemarin adalah saksi pelapor apakah Pak Nikolai bisa menjawab semua saksi pelapor adalah saksi-saksi yang juga bisa melihat secara tidak langsung tapi melalui Youtube begitu melalui media sosial siapapun bisa menjadi saksi pelapor walaupun ada aturannya dalam kuhab ya jadi begini saya bacakan aja dulu putusan MK ini ya biar kita tidak bias dan kita tidak mempunyai penyesatan-penyesatan pemikiran yang akan mengeliminir satu ketentuan formal yang sudah diatur oleh oleh keputusan makam apa juga yang membatasi siapa saja yang menjadi saksi pelapor dalam putusan itu putusan nomor 65 garing PUU gatar 8 rum garing 2010 tanggal 2 Agustus 2011 tentang saksi ya ini ya menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 titik koma pasal 65 titik koma pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat 1 huruf A undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang sudah terdaftar atau tertulis tertulis dalam lembaran negara RI tahun 81 nomor 76 dan tambahan lembaran negara RI nomor 3209 adalah bertentangan dengan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65 pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 pasal 184 ayat 1 huruf A huhab nah disini dalam putusan tersebut orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyedikan penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana tidak selalu ini ada kata tidak selalu harus di garis bawah ya tidak selalu ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alamai sendiri berarti makna daripada putusan ini adalah orang yang mengetahui tentang peristiwa pidana itu dia wajib melaporkan dia wajib untuk memberikan keterangan baik kepada pihak penyidik baik dalam hal ini pihak kejaksaan untuk penuntutan maupun pihak pengadilan untuk menghakimi arti kata mengetahui itu seberapa besar pak karena semua masyarakat juga mengetahui apa isi pidato ahok melalui youtube begitu ya jadi gini yang disebut dengan mengetahui dia bisa sekarang kan era teknologi yang begitu cangkis tidak perlu lagi dari mulut ke mulut tapi dari IT misalnya baik itu dari media sosial baik itu dari youtube baik itu dari pemberitaan maupun dari kabar-kabar yang dibicarakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat kalau dia mengatui terjadi satu tindak pidana dia wajib melaporkan di dalam KUHP seseorang yang mengetahui satu tindak pidana kemudian tidak melaporkan boleh saya tanya sedikit sebentar pak oke yang tidak melaporkan itu akan dikenai pasal karena pembiaran di situ ini harus kita catat orang yang mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan dia akan kena pasal pembiaran oke Pak Norman silahkan saya mau tanya sedikit kalau saksi itu harus dalam posisi apa sebenarnya oke tadi Anda katakan bisa lihat youtube bisa lihat berita dari koran juga bisa ya kan nah pertanyaan saya saksi yang dimasukkan di pengadilan itu dia harus posisinya seperti apa posisi dalam arti apa membawa misi atau netral atau bagaimana itu jadi saksi ini bisa saksi orang yang mengetahui dan orang yang mendengarkan oke benar setuju saya nah permasalahannya apakah pengetahuan saksi atau untuk menjadi saksi atau memberikan keterangan dalam pengetahuan saksi itu dia mempunyai akibat langsung dari perbuatan pidana itu atau tidak baik ya kan kalau dia mempunyai akibat langsung dari perbuatan pidana dia bisa melaporkan kalau dia tidak mempunyai akibat secara langsung misalnya ada kerugian-kerugian tertentu yang mengakibatkan pihak lain merasa tersinggung atau merasa dirugikan oke dia juga bisa melaporkan baik jadi ini ini harus kita nah yang pertanyaan saya jati diri dia sebagai saksi itu siapapun membawa misi siapa dia siapapun dia siapapun dia sebagai saksi mau ada misi mau tidak ada misi tetapi ketika dia mengetahui suatu tindak pidana atau dia mendengar suatu tindak pidana dia wajib untuk melaporkan baik panorman jadi saksi-saksi yang hadir pada saat persidangan ahok kemarin adalah saksi-saksi yang memang melihat ada unsur penodaan agama begitu bagi mereka penodaan agama bagi kita tidak baik nanti kita klarifikasi pada sidang oke Pak Nikolai ada hal yang mengejutkan dalam sidang dan kuasa hukum menghancuran kredibilitas saksi apakah itu sah di dalam persidangan sebenarnya mencuri kesempatan mencuri dalam dalam satu persidangan dalam satu persidangan itu kita tidak boleh pertama menggunakan analogi oke itu pertama ya kita tidak boleh menggunakan analogi yang kedua kita tidak boleh destroyer terhadap satu kesaksian biarkan nanti itu hakim memutuskan entah saksinya itu kredibel atau tidak kredibel saksinya itu memberikan keterangan yang benar atau keterangan yang palsu atau saksi itu memberikan keterangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tidak boleh kita melakukan sikap destroyer atau sikap merusak atau menghakimi atau mengadili sebelum hakim menentukan sikapnya apabila kuasa hukum atau jaksa penuntut umum melakukan suatu perbuatan atau sikap destroyer terhadap saksi itu saksi wajib mengatakan bahwa saya keberatan dengan tindakan jaksa penuntut umum atau kuasa hukum oke Pak Norman kemarin sempat melihat sidang saksi-saksi yang hadir apakah melihat ada misi-misi tertentu yang ia tunjukkan di dalam dirinya sangat kayak misalnya saksi Gus Joe udah jelas-jelas kok dia apa tim suksesnya dari salah satu balon ya oke udah jelas kok kita bisa lihat di youtube kita bisa juga lihat di media-media kok kok ini kok jadi saksi sementara itu dipersembahkan ini lagi mobil kada lagi ini masalahnya kan jadi kan opini masyarakat kan berbeda melihat lalu ini ternyata saksinya gak murni nih oke iya kan udah tuh ketimbang kasus lagi itu Gus Joe itu rame lagi itu di media itu ya apalagi dia ngaku advokat ternyata dia tidak-tidak advokat begitu juga apa saksi novel ya baik sama aja nah jadi akhirnya jangan dicekokkan penonton ini tontonan-tontonannya gak sehat ya kan jadi kita boleh lah berretorika berpolitik berhukum ya disini kan sudah permainan hukum semua ya retorikanya tinggi-tinggi semua tapi yang namanya penonton yang namanya masyarakat ngeliat kayak gini nih mata hati yang bicara ah ini rekayasa ini yang penting asal jangan ahok jadi gubernur itu aja yang kita lihat bye selamat menikmati